Intro Assalamualaikum teman-teman kelas 1 Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke 1 sampai ke 3 ya Halo teman-teman kelas 1, apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan walaupun masih belajar dari rumah ya Oke teman-teman, angkat kedua tangan kalian dan kita akan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warazukni fahma Ya Allah give me knowledge and intelligence Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar Hari ini teman-teman sudah berganti buku atau berganti tema menjadi tema 7 yang berjudul Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Nah sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan belajar subtema 1 judulnya Benda hidup dan tak hidup di sekitarku Jadi pada subtema ini teman-teman akan membahas apa saja yang termasuk benda hidup Dan apa saja yang termasuk benda tak hidup Teman-teman, teman-teman tahu tidak apa sih perbedaan benda hidup dan benda yang tak hidup Coba siapa yang tahu bedanya antara benda yang hidup dan benda yang tak hidup Untuk benda hidup yaitu benda yang bisa bernafas Benda yang bisa bergerak atau berpindah sendiri teman-teman Kalau benda tak hidup dia tidak memiliki nafas ya teman-teman Tidak bisa bernafas Jadi bendanya benda mati Nah benda tak hidup juga tidak bisa bergerak atau berpindah sendiri Tetapi harus digerakkan atau dipindahkan oleh orang lain Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman Teman-teman pasti tahu dong apa contoh benda hidup Coba apa ya benda hidup Benda hidup bisa tumbuhan, bisa hewan ya teman-teman Nah untuk benda tidak hidup atau benda mati itu yang tidak bisa bernafas Ada batu, ada kursi, ada meja dan lain-lain Ada banyak benda di sekitarku Ada manusia, hewan dan tumbuhan Ada juga rumah, sepeda, mobil dan benda lainnya Ada benda ciptaan Tuhan Ada juga benda buatan manusia Ada benda hidup, ada benda tak hidup Kita memanfaatkannya setiap hari Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya Kita juga berterima kasih kepada sesama Karena karya-karya yang dibuatnya Gunakan dan pelihara lah benda-benda tersebut Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah Jadi teman-teman tadi ada manusia, hewan dan tumbuhan Nah ketiga ini merupakan ciptaan Tuhan dan termasuk benda hidup Kalau rumah, sepeda, mobil itu merupakan benda buatan manusia Dan merupakan benda yang tidak hidup Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup Nah teman-teman, kalau teman-teman Apakah teman-teman suka menggunakan topi? Biasanya yang menggunakan topi itu Anak laki-laki ke sekolah Kalau anak perempuan menggunakannya gerudung Teman-teman, tahu tidak lagu yang berjudul Topi saya bundar? Apakah teman-teman pernah mendengarnya? Atau ada yang belum pernah mendengarnya? Nah untuk teman-teman semua Baik yang sudah pernah mendengar maupun yang belum pernah Ayo kita nyanyikan bersama Lagu topi saya bundar Lagu topi saya bundar ini Merupakan lagu ciptaan Pak Kasur Teman-teman sudah siap bernyanyi? Oke, misi hitung sampai tiga ya Kita bersama-sama menyanyi Satu, dua, tiga Topi saya bundar Bundar topi saya Kalau tidak bundar Bukan topi saya Teman-teman, pasti sudah bisa ya menyanyikan lagu ini Lirik lagunya sangat sedikit Jadi mudah untuk teman-teman ingat Sekarang pada layar masih ada lirik lagu Topi saya bundar Tapi sekarang di bawah liriknya sudah ada garis Ada garis yang pendek dan ada garis yang panjang Untuk garis yang pendek ini menunjukkan lirik lagu yang pendek Dan untuk garis yang panjang menunjukkan lirik lagu yang panjang Jadi ketika teman-teman menyanyikan pada lirik lagu dengan garis pendek Teman-teman nyanyikannya pendek saja Tidak perlu panjang Misalnya disini ada topi Nyanyikannya topi Bukan topi Untuk garis yang panjang Berarti dinyanyikannya panjang atau lebih lama teman-teman Kalau disini contohnya bundar Bundar Tidak bundar Jadi darnya panjang Bundar Bukan dar saja Coba sekarang teman-teman perhatikan Gambar yang ada pada layar Atau gambar yang ada pada halaman 4 Disitu ada Udin dan kawan-kawannya yang berada di dalam kelas Coba teman-teman amati gambar tersebut Teman-teman lihat ada benda apa saja yang ada di dalam kelas Nah jika teman-teman sudah amati Teman-teman sudah lihat Dan teman-teman sudah tahu apa saja bendanya Sekarang silakan teman-teman tuliskan pada kolom yang tersedia ya Teman-teman tuliskan macam-macam benda yang ada di gambar Sekarang pada halaman 5 Teman-teman lihat disitu ada banyak gambar benda Ada benda hidup dan ada benda tak hidup Tugas teman-teman yaitu menggunting gambar benda tersebut Dan menempelkannya pada halaman 7 Nah ditempelkannya sambil teman-teman kelompokkan ya Mana gambar yang termasuk benda hidup Dan mana gambar yang termasuk benda tak hidup Teman-teman walaupun teman-teman belum pernah masuk ke kelas Tapi teman-teman pasti bisa membayangkan Apa saja benda yang ada di dalam kelas Nah pada halaman 8 Teman-teman disitu ada gambar berbagai macam benda Nah disini tugas teman-teman yaitu memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai Disini ada nama benda Kemudian ada kolom ada Ada itu untuk benda-benda yang memang berada di kelas Jika bendanya ada di dalam kelas Teman-teman beri tanda centang pada kolom tersebut Jika bendanya tidak ada di dalam kelas Maka teman-teman beri tanda centang juga pada kolom tidak ada Disini mencontohkan nomor 1 gambarnya gambar kursi Kalau kursi itu ada atau tidak ada ya teman-teman di kelas Kalau kursi ada atau tidak ada Ada teman-teman beri tanda centang pada kolom ada Untuk halaman 9 bagian atas Teman-teman ditugaskan untuk menuliskan Nama salah satu benda yang hidup maupun benda yang tak hidup Kemudian teman-teman tuliskan alasannya Kenapa benda tersebut dibilang benda hidup atau benda tak hidup Disini misalkan contohkan ya Misalnya nomor 1 Titik-titik-titik termasuk benda hidup Karena Disini misalkan contohkan misalnya Satu Kucing termasuk benda hidup Karena kucing dapat bernafas Teman-teman benda yang ada di kelas harus dipelihara atau dijaga dengan baik Karena kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji Coba sekarang amati gambar yang ada pada layar Nah gambar ini merupakan gambar lambang negara kita Lambang negara Indonesia Atau yang biasa disebut Garuda Pancasila Nanti ketika teman-teman sudah masuk ke kelas Teman-teman bisa menemukan lambang negara ini terpasang di dinding kelas teman-teman Nah pada lambang negara ini Atau pada dada burung Garuda ini Terdapat lambang dari sila-sila Pancasila teman-teman Pada tema sebelumnya Teman-teman sudah mempelajari sila ke satu Sampai sila ketiga Beserta simbolnya Sekarang kita akan mengenang simbol dan bunyi dari sila ke empat Pancasila Nah teman-teman apakah ada yang tahu simbol atau lambang dari sila ke empat Pancasila? Apa ya lambangnya? Kalau sila ke satu kemarin yaitu lambangnya bintang Sila ke dua lambangnya rantai Nah sila ke tiga lambangnya pohon beringin Berarti kalau sila ke empat lambangnya adalah kepala banteng Betul sekali Nah untuk bunyi sila ke empat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Teman-teman sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup Sekarang mari kita mengenal ciri-ciri dari benda-benda tersebut Nah silahkan teman-teman amati gambar yang ada pada layar Dari gambar ini bisa kita lihat ada Udin dan Lani yang sedang bermain bersama Udin membawa kucing peliharaannya Lani membawa boneka kesayangannya Setiap hari Udin memberi makan kucingnya Nah semakin lama tubuh kucing tumbuh besar Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman Udin merawat kucingnya setiap hari Lani tidak perlu memberi makan bonekanya Lani membersihkan bonekanya setiap hari Nah teman-teman dari gambar dan cerita yang sudah misbacakan tadi Bisa kita ketahui bahwa Udin membawa kucing dan Lani membawa boneka Nah kucing merupakan benda hidup teman-teman Agar kucing tersebut tidak mati Maka Udin memberinya makan setiap hari Nah kalau Lani tadi membawa boneka Kalau boneka termasuk benda tak hidup Sehingga boneka tidak perlu diberi makan seperti kucing Sekarang pada halaman 12 Bagian ayo berlatih Teman-teman ditugaskan untuk membuat kalimat Berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar Di sini bendanya ada kucing dan ada kursi Di sini Miss akan beri contoh untuk kucing Kucing ini ku beri nama Kitty Kitty memiliki bulu berwarna hitam Kitty memiliki empat kaki untuk berjalan dan berpindah tempat Seperti itu teman-teman kalimatnya Untuk kursi silahkan teman-teman buatkan kalimat berdasarkan ciri-cirinya ya Pada halaman 13 Bagian ayo berlatih Teman-teman ditugaskan untuk menyalin dan menuliskan kembali kalimat yang ada di halaman tersebut Teman-teman menuliskannya sesuai dengan contohnya ya Sekarang teman-teman coba amati gambar yang ada pada layar Atau gambar yang ada di halaman 13 dan 14 Gambar pertama ada gambar kucing yang sedang berlari Gambar kedua ada gambar Benny yang sedang bermain bola bersama teman-temannya Nah gambar terakhir ada gambar Edo dan teman-temannya yang sedang bermain bersama burung dan kucing Nah teman-teman sekarang kita akan membahas ciri benda hidup berdasarkan gambar-gambar yang ada Dari ketiga gambar yang ada bisa kita ketahui bahwa ciri benda hidup diantaranya adalah dapat bergerak dan berpindah tempat Nah tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri Benda tak hidup yang bergerak biasanya menggunakan mesin teman-teman Nah untuk benda hidup bergerak dan berpindah tempat bisa dilakukan dengan cara berjalan, berlari, dan juga terbang Apakah teman-teman dapat berjalan dan berlari? Coba teman-teman berjalan dan berlari sesuai dengan irama hitungan 1 sampai 4 Sebelum teman-teman melakukan gerakan berjalan dan berlari Teman-teman jangan lupakan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu Teman-teman dapat melihat langkah-langkah untuk melakukan gerak berjalan dan gerak berlari pada halaman 15 dan 16 Di halaman tersebut sudah diberi tahu langkah-langkah melakukan gerakannya Teman-teman silahkan melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan baik ya Ketika teman-teman melakukan gerakan berjalan dan berlari Itu sama saja teman-teman sudah melakukan olahraga Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat Apakah teman-teman sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Pasti sudah dong Sekarang mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila Kemudian teman-teman beri tanda centang pada kolom yang sesuai Teman-teman bisa melihat pada halaman 18 ya Di situ sudah ada gambar berbagai simbol dari sila-sila Pancasila Coba kita lihat nomor 1 Di sini simbolnya ada bintang Nah bintang ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya teman-teman Silahkan teman-teman beri tanda centang pada kolom yang sesuainya ya Teman-teman pasti teman-teman masih ingat bunyi sila keempat Pancasila Sekarang pada halaman 19 teman-teman ditugaskan untuk menggunting dan menempel bunyi sila keempat Pancasila Ketika menempelkannya teman-teman tempelkan sesuai dengan bunyi silanya ya Pada halaman 21 coba teman-teman perhatikan simbol Pancasila yang ada Nah di sini sekarang coba teman-teman lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila Gambar kepala banteng adalah simbol dari sila keempat Pancasila Gambar kepala banteng ini merupakan gambar buatan manusia Nah teman-teman banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan Banteng termasuk salah satu contoh benda yang hidup Kenapa banteng termasuk benda hidup? Karena banteng dapat bergerak dan membutuhkan makanan Teman-teman tahu tidak bagaimana cara banteng bergerak? Kan tadi sudah misbahas bahwa makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berjalan, berlari, ataupun terbang atau berenang Kalau banteng bergeraknya dengan cara apa teman-teman? Kemudian, tahukah teman-teman apa makanan yang disukai banteng? Makan apa ya banteng? Pada halaman 22, coba teman-teman tuliskan cara banteng bergerak dan makanan yang disukai banteng Teman-teman ingat ya bahwa benda hidup itu untuk hidup memerlukan makanan Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat Teman-teman, apa sih buah dan sayuran yang teman-teman sukai? Apakah ada yang suka sayur bayang? Apakah ada yang suka apel? Sekarang, pada halaman 22 dan 23 Teman-teman ditugaskan untuk membuat kalimat sesuai dengan gambar yang ada Miss akan mencontohkan nomor satunya dengan kata sayur Maka kalimat yang akan Miss tuliskan yaitu Budi sangat menyukai sayur Sayur memiliki banyak vitamin Nah, cukup seperti itu saja teman-teman Membuat kalimat berdasarkan gambarnya Tidak perlu panjang-panjang Untuk kata buah dan susu Silahkan teman-teman susun menjadi sebuah kalimat ya Sekarang, coba teman-teman lihat Pada layar ada gambar Dayu, Lani, dan Beni Yang sedang memakan buah-buahan Dayu sangat menyukai pisang Lani sangat menyukai pepaya Dan Beni sangat menyukai apel Sekarang, mari kita menghitung berbagai macam buah ya teman-teman Ayo, kita menghitung banyak apel Yang ada pada layar Atau yang ada pada halaman 24 Coba teman-teman lihat Di sini ada banyak apel Sekarang, coba teman-teman hitung Ada berapa banyak apelnya Ada berapa ya teman-teman Ada 44 buah apel Ya, jadi banyaknya apel dari gambar adalah 44 buah 44 siapa yang belum tahu angkanya? 44 angkanya ada angka 4 dan 4 Kalau ditulis, maka ditulisnya menjadi 4 Betul sekali Nah, teman-teman Pada halaman 24 Sekarang, teman-teman ditugaskan Untuk menghitung banyaknya buah pisang dan buah pepaya ya Kemudian, teman-teman tuliskan angkanya Dan, teman-teman tuliskan nama bilangannya Nama bilangannya itu dijabarkan tadi ya teman-teman Misalnya tadi, 44 Berarti, nama bilangannya ditulis 44 Seperti itu Untuk halaman 24 bagian bawah Teman-teman ditugaskan untuk menuliskan nama Atau lambang bilangannya Di sini, mis contohkan nomor 57 ya 57 Jika ditulis menjadi 57 Betul sekali Nah, untuk yang lain Silahkan teman-teman tuliskan ya Sekarang, teman-teman akan diajak Menggunting dan menempelkan Lambang bilangan yang ada pada halaman 25 Jadi, di halaman 25 Ada gambar apel Yang di dalamnya ada banyak lambang bilangan Tapi, ada lambang bilangan yang hilang teman-teman Nah, tugas teman-teman Silahkan digunting Lambang bilangan yang ada di halaman 25 paling bawah Kemudian, teman-teman tempelkan sesuai dengan tempatnya Atau sesuai dengan urutan lambang bilangannya Pasti, teman-teman kelas 1 bisa dong Karena, ini mudah sekali Baik, teman-teman Tugas menggunting dan menempel Lambang bilangan pada tempat yang benar Menjadi tugas terakhir hari ini Hari ini, teman-teman sudah menyelesaikan Tema 7 Tema 1 Pembelajaran Ke 1 dan ke 3 Teman-teman hebat sekali Mari, sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan Hamdalah Alhamdulillah Hirobil alamin Semoga, materi yang disampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman ya Jangan lupa Untuk rajin mengulang kembali pembelajaran di rumah Mis ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh